Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa kepolisian telah melakukan otopsi terhadap anak karen idol di TPU Tanah Kusir. Hasil otopsi akan diketahui maksimal 2 minggu. Satres Krim Polres Jakarta Selatan bersama tim Forensik Polri melakukan otopsi terhadap jenazah anak karen puru, Zephania Klaprov. Usai pembongkaran makam, proses otopsi jenazah langsung dilakukan. Sampel dibawa oleh tim Forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil otopsi baru akan diketahui maksimal dalam 2 minggu ke depan. Proses otopsi ini dihadiri pihak keluarga karen beserta kerabat-kerabatnya. Setelah otopsi dilakukan, jenazah Stefania dikuburkan kembali diiringi nyanyian pemberkatan dari pihak keluarga. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Aulia Ramadan, Ainyus Maporkan.